Pada umumnya di kota-kota besar, dalam berkendara, orang akan menggunakan GPS, Global Positioning System, atau aplikasi Waze, untuk menolong mereka dalam menentukan arah. Dengan begitu, orang tidak takut atau khawatir saat harus berjalan atau berkendara di daerah yang baru. Demikian juga saya, dengan percaya diri, saya dapat berkendara di sebuah lokasi yang baru, sekalipun saya belum pernah datang ke tempat itu. Saudara-saudara, kita mempercayakan arah kita kepada GPS, atau Waze. Kadangkala kita salah arah. Aplikasi ini akan merouting ulang, atau akan mengarahkan ulang arah perjalanan kita kembali kepada posisi yang benar. Persoalannya begini, saudara. Jika kita dapat dengan taat mengikuti arahan Waze, atau GPS, mengapa tidak demikian dalam berelasi dengan Tuhan? Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sama seperti kita mempercayakan arah perjalanan kita kepada GPS. Saat kita salah arah, boleh jadi Tuhan merout ulang perjalanan kita, tapi kita tetap tidak mau mengikutinya, karena kita punya jalan sendiri. Saudara-saudara, jika dalam berkendara dengan menggunakan GPS, maka dalam hidup beriman, kita juga memiliki GPS sendiri. Dengan begitu, Tuhan tidak hanya menjadi arah, tapi juga ia menjadi pusat seluruh perjalanan hidup kita. Kita yakin bahwa perjalanan bersama-sama dengan Tuhan dan arah yang Tuhan tetapkan adalah sebuah perjalanan yang aman. Seperti seruan kemasmur, Sekalipun pergumulan dalam perjalanan kita begitu besar, tapi karena kita berjalan dengan GPS-nya Tuhan, maka perjalanan kita adalah perjalanan teraman yang pernah kita lalui. Selamat mengatur GPS Anda pada arah yang Tuhan tetapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.